Ya, penetapan pemimpin FPI Rizik Sihab sebagai tersangka atas kasus dugaan chat pornografi mendapat perhatian dari sejumlah orang. Dan salah satunya dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, yang menyatakan bahwa Rizik Sihab harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Ditemui setelah buka puasa bersama para pejabat tinggi negara di Istinan Negara Jakarta, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menegaskan Rizik Sihab sebagai warga negara yang baik seharusnya tidak mangkir dari panggilan polisi. Terlebih lagi, sebagai tokoh masyarakat, Rizik harus memandang segala persoalan hidup merupakan suratan takdir dari Tuhan. Sehingga dalam menghadapi setiap masalah, Rizik harus tetap berikhtiar dan berdoa. Beliau adalah warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu kan memikuti aturan negaranya sendiri. Itu jauh lebih elegan, lebih terhormat kalau kita ikuti peraturan negara kita. Saya kok yakin bahwa akan ada cara yang terbaik, jalan yang terbaik. Kita akan masing-masing keluar dengan takdirnya masing-masing kan. Jadi apaan dari sana itu kita jalani sekarang ini. Jadi kita harus bersedia menerima kenyataan. Inilah hidup ya kan, tidak semua apa yang kita harapkan menjadi kenyataan, tapi juga kita harus ada istiar.